Ibu Mega kan menyatakan bahwa MK yang dia cita-citakan kena SK press tentang kelembagaan MK itu kan di zamannya Ibu Mega tidak dia bisa bayangkan bahwa MK sekarang ini menjadi instrumen atau menjadi alat lah untuk kepentingan golongan-golongan tertentu atau pihak-pihak tertentu dalam hal ini tentu kepentingannya Pak Jokowi dan keluarganya yang itu membuat kemarahan, kemarahan, kemuakan yang dilakukan hampir seluruh orang yang berpikir waras lah seperti itu terutama kawan-kawan kampus dan kawan-kawan aktivis bahkan ini yang membuat selama ini pendukung-pendukung Pak Jokowi yang begitu kental yang tersadarkan berbalik arah sehingga muncul deklarasi Juanda deklarasi Juanda itu kalau kita lihat anatominya komposisinya itu lebih banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sadar ya kan termasuk bisa lah beberapa lah ya kan termasuk media juga yang menurut saya mereka harus bertanggung jawab mereka cukup andil juga dalam merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini dan demokrasi kita demokrasi yang kita inginkan pada tahun 98 itu melalui proses transisi ternyata kan hancur berkeping-keping kalau kayak lagu itu yang dilululantahkan oleh satu keluarga melalui proses yang namanya judicial yang melalui proses review itu walaupun saya menyatakan masih cacat keputusan itu sama dengan pandangan konstitusional Ibu Mega itu sama dengan saya juga yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi itu tidak punya otoritas dan tidak punya kewenangan untuk membentuk norma maka membentuk norma itu adalah pada DPR nah kalau kita lihat lagi keputusan mahkamah agung ini kan tidak mengagetkan kita masih tersedia tidak mengagetkan kalau pelanggaran etika berulang lagi ya sudah pasti lah semua apa semua semua ini kadang-kadang apa Ustadz Adin ya kalau di dalam terminologi agama kita kalau setiap kejahatan dikasih kemudahan kelancaran isti isti droj isti droj seperti itu loh diberikan nanti ketika Allah mencabut itu kan mereka baru seperti itu nah jadi menurut saya ini kan jelas yang menggugat partai ini kan partai Garuda ya ya banyak menggunakan tentang kenapa dia gugatannya judicial reviewnya ke mahkamah agung karena yang dipersoalkannya itu adalah aturan di aturan teknis aturan teknis itu yaitu peraturan komisi pemilihan umum tentang syarat umur sama kalau itu adalah undang-undang tentang syarat umur untuk capres dan jawapres kalau sekarang ini syarat umur untuk calon gubernur, kepala daerah gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil wali bupati yang disarat itu kan umur 30 tahun gubernur ya pada waktu mereka proses mendaftarkan pada proses mendaftarkan itu itu kan peraturan peraturan KPPU PKPU nya nah oleh kena gugatan ini kena ada kepentingan ini kita tidak tahu ini kita lihat ini siapa yang akan mengambil mempaat dari keputusan mahkamah agung ini memang kan bisa orang menyatakan ini kan kita menggugat bukan gugatan yang bersifat personal gugatan ini kan bersifat judicial review yang berlaku umum seperti itu ya itu nampak 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 depannya tapi kan itu juga apa nama ada kepentingan dibalik itu jadi kita yang berakal sehat yang bernalar morologika yang melihat proses perjalanan itu tentu kan tidak segampang itu mau dibodohi ya kan kita gak orang-orang bodoh amat lah kayak gitu loh atau rakyat-rakyat Indonesia ini nah ini kan isu isu jauh sebelum pilpres kalau mau tuh isu bahwa adeknya Gibranus apa namanya sih Kaisang Kaisang yang dia sangat dekat loh menampilkan kekayaannya memperagakan itu kekayaannya mendemonstrasikan mendemonstratifkan kebetulan bersama-sama dengan Kaisang pada waktu itu bahkan Kaisang juga kelihatannya sangat akrab sekali nah setelah peristiwa peristiwa timah ini ya kan peristiwa timah ini apa namanya korupsi di timah diangkat abis-abisan oleh Jaksa Agung ya kan ini kan hanya baru berhenti di pengusahanya kan di efer pelaksananya tingkah pelaksananya Pak Ustaz dan hari ini kan kita mendengar kemarin juga Kejaksaan Agung sudah menetapkan 6 lagi di Dirjen Minerbanya kan ya di SDM tambah lagi tambah lagi seperti itu jadi kan mudah-mudahan tetap kuat Kejaksa Agungnya walaupun Kejaksa Agung sudah disantroni atau Jampitsusnya sudah dikuntil kantor Kejaksaan Agung sudah didatangi ya kan pasukan lah Dinsus dan lain sebagainya mudah-mudahan dan menunjukkan mereka tidak gentar mereka menetapkan tersangka-tersangka terus kan nah kembali lagi kasus ini jauh sebelumnya itu kan si Kesang ini kan sudah digadang-gadang juga untuk menjadi maju di pilkada pilkada itu sama Depok Depok Bekasi Bekasi ya kan ini kan mengacaukan aja sengaja dibuat apa jurus tipu kalau di Pupinggu itu ada jurus tipu kan jurus makbuknya padahal bukan jurus sesungguhnya nah baru sekarang ini mulai muncul kan nama-namanya digadang-gadang untuk menjadi gubernur DKI Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.